Pemirsa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Jumat pagi melakukan belusukan di Pasar Palimo Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Ganjar berhati dengan keluhan pedagang terkait masih mahalnya harga bahan pokok di Pumisri Wijaya. Ia berjanji jika diberi amanah untuk terus menstabilkan harga sehingga masyarakat tidak menderita. Kehadiran calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung diserbu warga yang sejak pagi menanti kehadiran mantan Gubernur Jawa Tengah ini. Ganjar menyusuri lorong-lorong lapak pedagang dan mendengarkan keluhan pedagang terkait mahalnya harga kebutuhan pokok. Ganjar prihatin dengan masih tingginya harga perasi yang masih dicual dengan harga Rp15.000 per kilogramnya dan gula di kisaran Rp18.000 per kilogram, harga sayur juga terpantau masih mahal. Ganjar mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan harga. Ganjar juga berjanji jika diberikan amanah oleh rakyat pada 14 Februari mendatang, harga kebutuhan pokok harus stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ganjar Pranowo berhasil berharga. yang sekarang ada di pasar-pasar, yang berhasil di keinginan. Ganjar Prano berharap warga Palembang memilih pemimpin yang mendengar aspirasi rakyat. Dari Palembang, Bambang Irawan, AY News melaporkan.